Intro Bunda, pernah ngalamin perut perih akibat sibuk beraktifitas dan telat makan? Jangan anggap remeh gejalanya ya bun, penyakit asam lambung itu dapat menyebabkan kematian. Pola makan yang tidak teratur serta tingkat stres yang tinggi kerap terjadi pada masyarakat ibu kota. Inilah yang menyebabkan naiknya asam lambung. Asam lambung juga tidak segera diatasi akan berakibat fatal, bahkan yang terparah dapat menyebabkan kematian. Bunda akrab dong dengan wajah aktor Didi Petet. 10 Mei 2015, aktor senior tersebut tutup usia. Terkenal karena perannya sebagai kabayan, Didi Petet meninggal pada usia 58 tahun bun. Sebelum mengembuskan nafas terakhir, ia sempat mengeluhkan gangguan pada perutnya. Didi Petet meninggal dunia akibat penyakit asam lambung bun. Masih banyak yang tidak tahu kalau penyakit asam lambung dapat berakibat kematian. Jadi sebenarnya yang harus kita pahali bersama adalah tidak pernah ada orang yang meninggal karena asam lambung meningkat. Tidak ada kejadian seperti itu. Komplikasi dari asam lambung meningkat yang akhirnya menimbulkan perdaraan ini yang mungkin membuat seseorang meninggal. Jadi bukan karena asam lambungnya meningkat. Penyakit asam lambung atau istilah medisnya gastroesophageal reflux disease atau GERD bisa terjadi pada siapa saja buan. Pola makan berpengaruh besar buan. Naiknya asam lambung umumnya disebabkan oleh tidak berfungsinya lingkaran otot pada bagian bawah kerongkongan. Lingkar otot ini berfungsi sebagai pintu otomatis yang akan terbuka ketika makanan dan minuman turun ke perut. Jadi asam lambung itu sebenarnya sesuatu yang normal yang dihasilkan oleh lambung. Lambung kita itu letaknya kira-kira di sini. Nah kemudian untuk kondisi normal, lambung itu kan ada selaput lendir yang melapisi. Nah selaput lendirnya itu salah satu fungsinya adalah untuk menghasilkan asam lambung. Naiknya asam lambung ditandai dengan sensasi terbakar pada bagian dada atau nyeri ulu hati, mulut, serta kerongkongan terasa tidak enak. Penanganannya, segera temui dokter penyakit dalam bila gejala mulai terasa. Dalam tahap lanjut, pasien melakukan endoskopi, yakni memantau luka pada dinding esofagus atau kerongkongan melalui alat yang disebut endoskop. Jangan keliru, banyak yang mengira penyakit ini serupa dengan penyakit mah. Ada kesamaan, namun penyakit ini berbeda lho bun. Istilah umum sebenarnya kalau mah itu pasti asam lambungnya meningkat gitu. Nah tapi gejala mah ini macam-macam. Ada yang dominan nyeri, di mana asam lambungnya meningkat banget, ada yang lebih dominan kembung, di mana gasnya yang lebih meningkat gitu. Jadi sebenarnya secara umum mah itu memang asam lambung meningkat gitu. Cuman mana yang lebih dominan. Mencegah lebih baik dari mengobati. Selektif memilih makanan, jadi kunci utama hindari penyakit asam lambung. Selain sediakan makanan ringan, Fani juga sediakan obat lambung bila sewaktu-waktu rasa sakit menyerang. Dalam tahap lebih parah, teradangan pada lambung dapat menyebabkan kanker lambung lho bun. Nah sekarang Bunda udah tau dong gimana caranya menghadapi kalau lagi sakit perut. Yang penting jangan dianggap enteng bun. Kalau Bunda atau keluarga udah mulai sakit perut nih, langsung dibawa ke dokter ya bun. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Tetap saksikan iPop ya Bunda setiap Senin sampai Jumat jam 11 siang hanya di net. Bye bun. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax